Meta News, Taman Satu Wataru, Juruk Solo tutup sementara per hari ini, Kamis 1 September 2022. Di hari pertama penutupan terlihat beberapa pengunjung luar Solo seperti Purwodadi, Klaten, dan Buyalali ke Chile. Menurut pantauan Meta News di lokasi, puluhan wisatawan terpaksa mengurungkan niatnya berwisata di TSTJ. Terdapat pula satu rombongan mobil yang membawa sembilan orang dewasa dan anak-anak yang akhirnya memutar rencana. Salah satu dalam rombongan tersebut ialah Aydin berusia 30 tahun. Penghujung lainnya asal seragen, Kris berusia 25 tahun bersama rombongannya memutuskan kembali pulang setelah mengetahui TSTJ tutup. Oke, udah direncanakan sebelumnya ya? Udah. Tapi nggak tahu kalau tutup? Jadi ini tadi berangkat dari jam berapa, Kak? Jam sembilan. Jam sembilan. Dan sekarang gimana nih tutup terus rencananya gimana? Belum tahu. Oh, belum tahu ya? Dirinya yang tak mengetahui adanya penutupan merasa kecewa lantaran sudah merencanakan liburan di Taman Juruk di waktu senggang. Sementara itu, Direktur Utama TSTJ Bimo Wahyu Widodo mengatakan revitalisasi memakan waktu hingga akhir Desember 2022. Saat ini pengerjaan revitalisasi berada di fase 1. Pada fase 1, revitalisasi menyasar pada pengerjaan pintu masuk tiketing, peremajaan kandang gajah, pengerukan danau, dan pembangunan resto. Demikian saya, Siska Belinda, menyampaikan untuk Meta News.